Hai selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di sesi yang ini akan diselenggarkan seminar proposal tesis untuk Bapak Ivan Rifki Hendrawan dengan tim penguji pertama adalah Bapak Doktor Kumara Ariwana yang kedua adalah Bapak Doktor Alfa Hendi Muhammad Seminar proposal tesis ini nanti nilainya akan dikonversi menjadi mata kuliah riset planning sehingga Pak Ivan perlu untuk betul-betul bisa menyampaikan dengan sangat baik rencana penelitian tesisnya Oke silahkan Pak Ivan bisa share materi yang akan disampaikan terkait rencana penelitian tesisnya Bapak akan diberi waktu cukup singkat Pak 10 hingga 15 menit untuk memaparkan rencana penelitian tesisnya kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan saran-saran dari tim penguji silahkan bisa di-share kemudian sebelum presentasi alangkah baiknya Pak berdoa terlebih dahulu Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Yang terhormat Bapak dosen penguji pertama Bapak Alfa Yendi Muhammad STMN PXD Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Kumara Ari Yowana STMT selaku dosen penguji kedua Dan yang terhormat Prof. Dr. Ema Utami SSIMKOM selaku dosen penguji ketiga Sekaligus dosen pemimik Jadi perkenalkan nama saya Ivar Fikiendrawan Di sini saya akan mempresentasikan Proposal resi saya yang berjudul Analisis Perbandingan Metode Back-of-Work TF-IDF, Work-to-Fact, dan Doc-to-Fact Pada klasifikasi teks sentimen Masyarakat terhadap produk lokal di Indonesia Yang melatar balagangi penelitian ini adalah Tingkat penetrasi internet di Indonesia Mencapai 73,7 persen dari total populasi Pada awal tahun 2022 Saatnya pertumbuhan pengguna internet ini Menjadikan Indonesia sebagai pasar yang menjanjikan Untuk marketplace Marketplace adalah media transaksi online Populer dengan berbagai fitur Salah satu fitur yang dihasilkan oleh marketplace Adalah ulasan online Dimana secara umum proses menghasilkan Setiap ulasan online ini Dasarnya terkait dengan tingkat rating Yang membuat pengguna memberikan komentar Menjadi bias Ulasan ini juga dapat menjadikan sumber Berbagai keputusan dalam manajemen Dan juga dapat mengukur tingkat kepuasan Terhadap sebuah produk Salah satu cara untuk meneliti Ulasan pelanggan adalah Menggunakan analisis sentimen Beberapa penelitian terkait analisis sentimen itu Dilakukan dengan berbagai macam metode Dan hasil yang sangat beragam Salah satunya adalah Dari Yeni Mark di tahun 2019 Dan Rothman di tahun 2020 Mengklasifikasikan Naif Bayes dan KNN Dalam mengklasifikasikan ulasan produk Kemudian dan lain-lain juga dilakukan oleh Nurdin di tahun 2020 Menggunakan Word Abedding dan CNN Mayoritas penelitian terdahulu itu Menggunakan Naif Bayes Karena memang datanya yang sedikit Dan relatif seimbang Sehingga Tapi tidak selamanya di lapangan itu Menggunakan data yang seimbang Terkadang ada yang Kalau di dalam analisis sentimen itu Ada yang data baiknya terlalu tinggi Ataupun data buruknya terlalu rendah Sehingga Afifah di tahun 2021 itu Menganalisis sentimen Menggunakan TF-IDF dan Extreme Guardian Boost Untuk membuktikan absumsi Bahwa Extreme Guardian Boost itu Dapat lebih baik Mengklasifikasikan data yang tidak seimbang Hal itu juga didukung oleh Akter Begum di tahun 2021 Bahwa Algoritma Extreme Guardian Boost ini Lebih baik dibanting Algoritma Logistic Regression Pada produk e-commerce Kemudian Dari latar belakang masalah ini Rumusan masalahnya adalah Yang pertama Bagaimana sentimen masyarakat Pengguna aplikasi e-commerce Berada produk lokal di Indonesia Kemudian Berapa nilai performa akurasi Presisi Recall Dan F1 score Yang dihasilkan oleh Model algoritma Extreme Guardian Boost Saat menggunakan Back of Word TF-IDF Word-to-Pack Dan Do-to-Pack Pada data set yang sama Kemudian yang terakhir Word Embedding Atau Tram Rating Mana Yang menghasilkan akurasi Tertinggi dari model Algoritma Extreme Guardian Boost Kemudian Untuk batasan masalah Tujuan dan manfaat Pelitiannya seperti ini Untuk batasan masalahnya Yang pertama Data set yang digunakan Adalah data set Berbahasa Indonesia Yang diambil dari Aplikasi Sopi Dengan kategori Aparel teralis Dali 5 brand terkenal Di Indonesia Kemudian data set Merupakan data Performa text Yang diambil Menggunakan metode Scraping Kemudian prepossessing Data dilakukan Melalui teknik Remove Function Cash Folding Remove Number Stop Web Removal Tokenisasi Stemming Dan Word Normalizer Kemudian nomor 4 Tafem pelitian Yang akan digunakan Menggunakan Google Collaboratory Kemudian nomor 5 Sentimen Analisis Diklasifikasikan Menjadi 2 Yaitu Baik dan Buru Kemudian nomor 6 Adalah metode Yang digunakan Untuk melakukan Sentimen Analisis Adalah metode Extreme Guardian Boost Dengan beberapa Kombinasi What and Bedding Seperti Word to Fact Dock to Fact Dan term Weakting Yaitu Backover Dan TFVDF Kemudian nomor 7 Algoritma yang dipakai Adalah Extreme Guardian Boost Kemudian nomor 8 Membandingkan Tingkat performa Akurasi dari Keempat model Yang telah dilakukan Pada studi kasus Sentimen Analisis Respon masyarakat Terhadap produk lokal Di Indonesia Kemudian untuk Tujuan penelitiannya Ada 3 Yang pertama Mengetahui sentimen Masyarakat pengguna Aplikasi e-commerce Terhadap produk lokal Di Indonesia Kemudian Mengetahui nilai Performa yang dihasilkan Oleh model algoritma Extreme Guardian Boost Kemudian Yang terakhir Adalah mengetahui Word Embedding Atau Trending mana Yang menghasilkan Performa terbaik Kemudian Untuk manfaat Penelitiannya Ada 4 Yang pertama Dapat menjadi Perdoman pengembangan Penelitian dalam Menganalisis sentimen Ulasan terhadap produk Lokal di Indonesia Pada aplikasi e-commerce Kemudian Berkontribusi Secara ilmiah Terhadap penggunaan Word Embedding Kemudian Berkontribusi Secara ilmiah Terhadap penggunaan Trend Weekding Dan yang terakhir Adalah hasil Klasifikasi dari sentimen Ini diharapkan Dapat menjadi Bahan referensi Untuk pihak terkait Khusususnya perusahaan Atau brand owner Dalam membuat produk Yang diminati Dan dibutuhkan Bagi masyarakat Di Indonesia Kemudian adalah Untuk tinjauan pustakanya Pelitian Rohman Di tahun 2020 Itu melakukan Pelitian terkait Sentimen analisis produk Di sini Untuk hasil Klasifikasinya itu Untuk naif bias Menghasilkan akurasi 52,4% Dan untuk KNN Itu menghasilkan Akurasi 76,2% Nah untuk akurasi Kurang begitu optimal Dikarenakan adanya Ulasan yang tidak relevan Terhadap suatu produk Dan juga ada Indikasi spam Sehingga pada Pelitian yang akan dilakukan Akan melakukan Proses cleaning data Dimana dalam Proses cleaning data ini Menghapus semua data Yang tidak relevan Dan terdeksi spam Kemudian hal lain Juga meneliti Tentang naif bias Dan KNN Pada Yenimar Di tahun 2019 Itu Agurima naif bias Menghasilkan 89% Dan KNN Menghasilkan 67% Hal ini juga Belum dikatakan optimal Karena masih ada Kata-kata Singkat Yang Terolah oleh Naif bias Sehingga Munculnya Miss klasifikasi Perbedaan ini Cukup signifikan Karena Pada penelitian Rahman sebelumnya Itu menggunakan Teknik normalisasi data Sehingga pada penelitian Yang akan dilakukan Akan menambah Normalisasi kata Agar kata-kata Yang seharusnya itu Berarti itu tidak hilang Pada proses Timing Kemudian selanjutnya Untuk penelitian Dari Si Hombing Itu Mengklasifikasi Naif bias Menghasilkan 85% Hal ini juga Belum dikatakan optimal Karena masih terdapat Data misklasifier Sejumlah 436 data Kemudian penelitian Yang akan dilakukan Akan mencoba Memperhatikan Text prepossessing Agar Data yang tidak struktur Atau data kotor Yang diambil dari Scrapping Itu bersih Dan mampu Dioptimalisasi Oleh algoritma Klasifikasi Kemudian selanjutnya Dari penelitian Dari Nurdin Di tahun 2021 Itu Menggunakan Sentimen produk CNN Dan word embedding Word to fact Nah word to fact Itu di penelitian ini Sebelumnya tergolong Punyai F measure Yang lebih rendah Dibandingkan Fast tech dan Globe Kemudian Di penelitian yang akan dilakukan Akan mencoba Mengoptimalkan Word to fact Dengan algoritma Extreme gradient boost Dimana menurut Aviva di tahun 2021 ini Mampu mengklasifikasi Data tidak seimbang Dengan akurasi 96,24% Menggunakan Algoritma TF-IDF Kemudian Penelitian lain Juga membandingkan Juga dari Logistic regression Dan extreme gradient boost Dimana Extreme gradient boost Ini lebih tinggi 90,56% Dibanding dengan 90,33% Dari logistic regression Nah penelitian yang akan dilakukan Akan mencoba Menambahkan kompleksitas data Atau datanya akan diperbanyak Agar hasilnya lebih palit Dan Bisa Memberikan akurasi yang lebih Baik Ini adalah untuk Kehasilan penelitiannya Yang pertama dari Rohmah di tahun 2020 Saran kelemahannya Perlu adanya Deteksi sepam Dan tidak relevan Sehingga pada penelitian yang akan dilakukan Itu akan Mengkategorikan Mos relevan Kemudian selanjutnya Dari Yenima di tahun 2019 Itu Sarannya adalah Beberapa kata singkatan Yang seharusnya ada arti Jadi tidak bisa diproses Algoritma Naibayas Ataupun KNN Sehingga pada penelitian yang akan dilakukan Akan menggunakan Menambahkan proses Normalisasi kata Kemudian selanjutnya Penelitian dari Leo Magasi Hombing Di tahun 2021 Masih terdapat Banyak data terklasifikasi Dengan tidak baik Sejumlah 436 data Sehingga pada penelitian yang akan dilakukan Akan mengoptimalkan Ke preprocessing Agar perusahaan data Seperti missing value Dan redundant system Bisa diatasi Kemudian selanjutnya Arli Antinurdin Di tahun 2020 Mengklasifikasikan CNN Dengan word embedding Di sini tidak dijelaskan Untuk data yang diteliti itu Seimbang Ataupun non seimbang Sehingga Di penelitian yang akan dilakukan Mencoba mengoptimalkan Kinerja word to fact Yang nantinya akan dikombinasikan Dengan extreme guardian boost Kemudian selanjutnya Untuk Penelitian dari Keafifah di tahun 2021 Untuk saran kelemahannya Dalam penelitian ini Menyarankan Menggunakan salah satu teknik Untuk menangani data Yang tidak seimbang Dan membandingkan Dengan penelitian ini Untuk Noden di tahun 2020 Word to fact ini Mampu merepresentasikan Relasi semantik Antarkata lebih baik Dibanding dengan TFIDF Kemudian selanjutnya Dari Akter Begum Di tahun 2021 Itu Sarannya adalah Menggunakan Lebih banyak kumpulan data Untuk melatih model Sehingga Perbandingan yang akan dilakukan Akan mencoba Menambah data Lebih banyak Dibanding dengan Penelitian sebelumnya Kemudian selanjutnya Adalah Dari Uniarta Basani Tahap preposensinya Pada data set Hanya menggunakan Dua yaitu Lematisasian Dan Stemming Menggunakan Liblery Stemful Core NLP Pada penelitian Yang akan dilakukan Akan mencoba Menambah proses Dalam preposensing Seperti Cashholding Filtering Stemming Tokenisasi Dan normalisasi kata Kemudian Nomor selanjutnya Ada Warsito Di tahun 2020 Itu Sarannya adalah Kelemahannya adalah Tidak dijelaskan Berapa tahapan preposensing Yang dilakukan Serta tidak digambarkan Alur proses Dan metodologi penelitian Kemudian penelitian Yang akan dilakukan Itu Akan Menggambarkan Secara jelas Tahapan preposensing Dan alur proses Penelitian Nah selanjutnya Dari Siti Fit Dayanti Penelitian ini Diminta untuk Penelitian selanjutnya Akan diminta Untuk menambahkan Kumpulan data Yang digunakan Bisa lebih banyak Sehingga hasilnya Lebih konkret Nah penelitian yang akan Dilakukan Akan mencoba Fokus ke Pengoptimalan Algoritma Extreme Gradient Boost Dengan beberapa Skenario Uji coba Dan akan Mengoptimalkan juga Di Karena di penelitian Sebelumnya itu Untuk gradient boost Itu hanya menghasilkan 95,801 Ini lebih rendah Dibanding dengan SPM Algoritma Decision Tree Dan Random Forest Kemudian selanjutnya Untuk Tirta Hema Jaya Mengklasifikasikan Pulau Rinca Ulasan itu Di tahun 2021 Mengklasifikasikan Ulasan Menggunakan SPM Dan Logistic Regression Itu memiliki tingkat Akurasi Di atas 75% Penelitian yang akan Dilakukan Memastikan bahwa Memiliki Dataset yang Seimbang antar label Perbandingan yang akan Dilakukan Akan tetap Menggunakan Doktuvek Dan Backover Akan tetapi Dalam klasifikasinya Tidak menggunakan SPM dan Logistic Regression Tapi akan menggunakan Extreme Guardian Boost Selanjutnya Untuk metode Pelitiannya Yang pertama Jenisnya bersifat Eksperimental Kemudian sifatnya Bersifat deskriptif Dan pendekatannya Kuantitatif Untuk metode Pengumpulan Datanya Itu Scraping Lima brand lokal Dengan kategori Aparel Kemudian Untuk metode Analis data Data akan Di preprocessing Kemudian data akan Dianalisis Perbandingan Bobot katanya Seperti Back of board TF-IDF Word to pack Dan Dock to pack Dan Akan menggunakan Analisis klasifikasi Dari algoritma Extreme Gradient Boost Kemudian Untuk alur Penelitiannya Seperti ini Kemudian Dari Proses data Collection Data akan Diambil dari E-commerce Kemudian Di scrapping Kemudian Digabungkan Dan disimpan Dalam format GSP Kemudian Setelah itu Data akan Masuk ke Cleaning data Di proses ini Akan dihapus Ulasan yang Tidak relevan Kemudian Akan menghapus Duplikat Kemudian Data akan Masuk ke Labeling Kemudian Data akan Masuk ke Pre-processing Kemudian Data akan Dibagi Perbandingan 80 banding 20 Dimana 80% Ini Data Training Dan Untuk 20% Data Testing Dimana Data Training Ini Nantinya Akan Dibobot Kata Menggunakan Empat Bobot Kata Yaitu Backover TFIDF Word2Pack Dan Doc2Pack Kemudian Akan Diklasifikasi Menggunakan Extreme Guardian Boost Kemudian Akan Dites Menggunakan 20% Data Tati Dan Akan Dikor Menggunakan Confusion Metric Dan Yang Nantinya Terakhirnya Akan Dibandingkan Tingkat Dari Akurasi Presisi Recall Dan Advanced Score Mana Yang Lebih Tinggi Dari Empat Bobot Kata Terhadap Algoritma Extreme Guardian Boost Dan Ini Adalah Untuk Rencana Jadwal Penelitian Yang Pertama Dari Pengumpulan Data Sampai Dengan Tes Setiap Model Jadi Kalau Misal Disini Bulan Satu Saya Rencanakan Di Bulan Agustus Kemudian Bulan Bulan September Dan Kemudian Bulan Tiga Itu Oktober Dan Bulan Empat Itu November Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebih Jangan Maaf Saya Kembali Lagi Ke Prof Ema Terima Kasih Banyak Mas Ivan Lanjutkan Ke Sesi Tanya Jawab Dan Saran Pertama Mohon Arahan Dan Petunjuk Dari Bapak Doktor Kumara Mombok Bapak Mohon Izin Mas Ivan Overall Menarik Topiknya Cuma Mungkin Saya Berikan Beberapa Fundamental Alur Resetnya Dulu Jadi Menjengan Menggunakan XBUS Untuk Classifier Kemudian Digabungkan Dengan Empat Empat Tools Tadi Ada Nah Yang Yang Perlu Disampaikan Dengan Jelas Untuk Argumen Di Introduksinya Itu Menjengan Harus Menyampaikan Dengan Clear Bahwa Kelebihan XBUS Tadi Itu Mampu Mampu Menangani Data Yang Tidak Seimbang Tadi Itu Justru Itu Yang Menjadi Knowledge Gap Ketika Menjengan Akan Menggunakan XBUS Coba Itu Nanti Dimasukkan Dalam Argumen Di Introduction Biar Lebih Mantap Bahwa Penggunaan XBUS Itu Dibandingkan Dengan Classifier Yang Lain Mampu Menangani Itu Tapi Jangan lupa Ketika Menyusun Argumen Itu Sampaikan Paper Yang Relevan Dengan Itu Cari Relevan Paper Paper Yang Menyatakan Bahwa XBUS Tadi Itu Memang Memiliki Kelebihan Di bidang Unbalanced Data Tadi Itu Nah Kemudian Pertanyaan Saya Menjengan Belum Menjelaskan Argumen Kenapa Menggunakan Dua Kategori Term Weighting Dan Word Embedding Itu Alasannya Belum Ada Sebab Pertanyaan Saya Yang pertama Sekarang Adalah Kenapa Anda Menggunakan Term Weighting Dan Word Embedding Itu Dijelaskan Kemudian Nanti Kalau Anda Sudah Bisa Menjelaskan Nanti Dicantumkan Di Dalam Traduction Bahwa Penggunaan Itu Adalah Alasan Begini Kemudian Dengan Juga Disampaikan Sama Rujukannya Papernya Apa Saja Dijelaskan Yang pertama Kenapa Menggunakan Dari Keempat Bobot Kata Sebenarnya Penelitian Ini Yang Akan Dilakukan Sebenarnya Pengen Membandingkan Empat Dari Bobot Kata Ini Mana Yang Lebih Bagus Untuk Dalam Kombinasi Untuk Mengklasifikasikan Data Yang Tidak Seimbang Terhadap Ekrim Guardian Bus Sebenarnya Untuk Apa Namanya Menurut Pepper Afifah Di Tahun 2021 Itu Sebenarnya Sudah Mencapai 96,24% Itu Sudah Bagus Menggunakan TF-IDF Dan Extreme Guardian Bus Hanya Saja Ketika TF-IDF Itu Menghitung Dari Kemunculan Beberapa Kata Hanya Saja Ketika Ada Beberapa Kata Yang Seharusnya Itu Beda Tapi Sama TF-IDF Itu Eh maaf Kalau Misal Kalau TF-IDF Seperti Contoh Kata Suka Dengan Kata Suka Dengan Kata Bagus Saya Suka Produk Ini Saya Bagus Ini Nah Kalau TF-IDF Itu Menghitungnya Beberkatanya Beda Padahal Dua Ini Artinya Sama Nah Padahal Apakah Dengan Dibandingkan Dengan What to Fact Yang Menurut Nurdin Di Tahun 2020 Itu Mampu Merepresentasikan Relasi Semantik Kata-kata Ini Bisa Jadi Lebih Optimal Untuk Perbandingan Dari TF-IDF Dengan What to Fact Kemudian Untuk What to Fact Itu Konsepnya Sama Dengan What to Fact Hanya Saja Ini Lebih Kedokumen Nantinya Dari Apa Namanya Bobot Katanya Kalau What to Fact Itu Kan Ditokenasi Dulu Nah Kalau What to Fact Itu Tanpa Tokenasi Apakah Bisa Lebih Bagus Harganya Seperti Itu Kalau Yang Backover Itu Sebenarnya Tambahan Aja Untuk Mendukung TF-IDF Sebenarnya Baru Baca Dua Paper Diperkuat Lagi Banyakin Baca Jadi Memang Selama Ini Yang Saya Amati Dari Teman-teman MTE Memang Bacaannya Kurang Banyak Jadi Banyakin Baca Baca Paper Yang Relevan Kalau Dari Sisi Waiting Sama Embedding Sendiri Dua Itu Ada Kelebihan Kurangannya Enggak Kenapa Ada Dua Kategori Itu Untuk Dikopling Dengan Exposed Benarnya Untuk Kelebihannya Itu Kalau Untuk Yang Apa Namanya Pelitian Dari Siapa Rohman Itu kan Menggunakan TF-IDF Dalam Akuritma Klasifikasi Dan Itu Hanya Menghasilkan Akurasi Yang Sangat Sedikit Nah Kecuali Kalau Ada Yang War-to-Fact Yang Tadinya Menurut Nodin Lebih Bagus Karena Mampu Merepresentasikan Qatar Relasi Lebih Bagus Dibanding TF-DF Itu Bisa Menjadi Alasan Kenapa Saya Menggunakan TF-IDF Dan War-to-Fact Dalam Algoritma Extreme Garda Impositu Berarti Hipotesa Yang War-to-Medding Lebih Baik Kira-kira Nanti Hasilnya Itu Ditantemkan Di Dalam Introduction Bahwa Hipotesanya Sementara Seperti Itu Apakah Terbukti Di dalam Hasil eksperimental Tidak Nanti Dibahas Apapun Hasilnya Jadi Pembahasan Fungsi Introduction Itu Menyusun Argumen Yang Menerangkan Kepada Kolega Bahwa Penelitian Anda Itu Bermakna Ada Contribution To Knowledge Jadi Dicarikan Dulu Knowledge Gap Jadi Anda Tadi Knowledge Gap Yang Pertama Ini Ada Kasus Unbalanced Kemudian Ada Kasus Yang Tadi Yang Waiting Sama Embedding Tadi Kira-kira Kuat Yang Mana Knowledge Gap Kemudian Dari Situ Baru Anda Sampaikan Bahwa Sehingga Penelitian Ini Mengusulkan Menggunakan Exposed Kemudian Di Perkuat Dengan Embedding Yang Isinya Ada Sama Tadi Itu Kemudian Dijuka Diteliti Dengan Menggunakan Yang Waiting Tadi Dua Itu Tadi Itu Cara Nyusun Argumen Di Introduction Seperti Itu Nanti Di Mumpung Ini Masih Proposal Jadi Nengan Punya Waktu Banyak Untuk Menambah Bacaan Bacaan Yang Memperpat Argumen Itu Kemudian Atau Ini dulu E-commerce Apa Rencananya Nanti Yang Digunakan Sopi Sopi Oke Brandnya Lima Itu Apa Brand Lima Ini Sebenarnya Yang Asli Lokal Tapi Yang Terkenal Kayak Eriko Kemudian Kalau Yang Di Jogja Itu Ada Karosel Kemudian Ada Apa Itu Namanya Asing Banget Eiger Sama Yang Lain Tapi Kategorinya Hanya Produk Aparel Tidak Semuanya Belum Diputuskan Di Sini Nanti Speknya Ketika Sudah 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 Ada Lima Brand Apa Saja Tapi Nanti Disusulkan Lima Brand Itu Apa Saja Kemudian Menyenangkan Memutuskan Lima Brand Berdasarkan Sumber Apa Apakah Bisa Meminta Ke Sopi Bahwa Lima Brand Yang Terbaik Ada Ini Di Keperluan Kalau Untuk Paper Kalau Dari Paper Itu Kan Dari Lima Kayak Dari Rohman Kemudian Dari Si Hombing Itu Menggunakan Sopi Juga Pak Itu Lebih Banyak Sopi Karena Dari Paper Itu Pak Itu Yang Pertama Saya Membaca Dari Paper Itu Banyakan Sopi Kemudian Yang Kedua Kebetulan Saya Itu Dbd Marketing Juga Di Salah Satu Perusahaan Dan Kebanyakan Kalau Untuk Membuat Product Ataupun Menganalisis Development Product Itu Apa Refersinya Itu Di Bagian E-commerce Sopi Pak Seperti Itu Sebaiknya Juga Nanti Ketika Anda Tadi Nanti Memutuskan Untuk Mengambil Lima Itu Diberikan Dasar Bapak Penggunaan Lima Brand Terbaik Benar-benar Tidak Asal Apakah Sumber Yang Open Ataupun Yang Close Terserah Ada Sumber Jadi Tidak Judgment Dari Researcher Sumber Ada Dicantumkan Kemudian Tadi Yang Agak Krusial Nanti Rencana Label Bagaimana Setelah Anda Pre-processing Tadi Itu Yang Krusial Adalah Nanti Ketika Anda Hanya Dua Kategori Baik Kategorinya Jadi Rencana Itu Mau Baik Dan Buruk Jadi Kalau Yang Label Buruk Itu Bintang Satu Sampai Tiga Dan Yang Untuk Baik Itu Bintang Sampai Lima Nah Nah Jadi Jadi Ada 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 Ini Yang Jadi Bayangan Saya Nanti Itu Mungkin Nggak Ada Konflik Antara Bintang Dengan Kata-kata Nah Nah Itu Diperhatikan Bahwa Dia Sangat Suka Dengan Bintang Itu Kemudian Ada Yang Bintang Satu Tetapi Dia Orangnya Extrovet Jadi Sehingga Dia Tidak Terlalu Atau Justru Yang Orang Introvet Jadi Ketika Bintang Satu Pun Dia Tidak Tidak Terlalu Menghujat Begitulah Nanti Tolong Diperhatikan Bagaimana Mengatasi Konflik Antara Bintang Dengan Kata-kata Begitu Jangan Jangan Tidak Tidak Inline Antara Kata-kata Dengan Bintang Begitu Nanti Teman-teman Nanti Pakai Apa Cara Manual Sebenarnya Ada Pilihan Kedua Ada Justifikasinya Jadi Mungkin Mau Ke Pihak Psikologi Juga Mungkin Ada Yang Melabel Kalau Dengan Kata-kata Seperti Itu Masuknya Kategori Mana Itu Cara Pilihan Kedua Semisal Nanti Ada Kendala Di Bagian Komentar Yang Bias Bias Nanti Justru Ada Tambahan Lagi Yang Harus Perhatikan Jadi Dengan Punya Skor Bintang Punya Skor Ahli Oleh Sekoloh Bisa Jadi Antara Bintang Dengan Sekoloh Beda Nanti Ada Kerjaan Tambahan Anda Metani Lagi Yang Tidak Online Antara Bintang Dengan Kata-kata Tadi Itu Nanti Direncanakan Dengan Baik Ini Justru Krusialnya Ada Di Sana Kalau Masalah Algoritma Dan sebagainya Saya Percaya Ini Bisa Autos Di Penelitian Ini Kemudian Perkuat Juga Knowledge Scape Dengan Argumentasi Argumentasi Ilmiah Yang Tentu Saja Didasarkan Atas Hasil Penelitian Yang Dimuat Pada Media Media Publikasi Yang Berkualitas Kelas Kemudian Disini Ada Empat Penggunaan Algoritma Pembobotan Itu Juga Perlu Dukungan Jadi Apakah Empat Empat Memang Berada Di Kelas Yang Sama Kalau Ada Perankingan Top Sepuluh Algoritma Ini Posisinya Gimana Bagus Untuk Di Berkuat Dengan Dukungan Kemudian Terkait Dengan Penentuan Lima Brand Sofi Tadi Juga Perlu Ada Dasarnya Jangan Sampai Terkesan Subjektivitas Mas Ivan Karena Suka Dengan Lima Brand Itu Kemudian Yang Kelima Adalah Tambahkan Bagaimana Mekanisme Pengenanganan Konflik Atau Bias Makna Antara Simbol Bintang Dengan Kata-kata Tadi Ada Alternatif Untuk Menambahkan Psikolog Tapi Dengan Nambah Psikolog Mungkin Menolusi Sebagian Permasalahan Tetapi Nambah Kerjaan Lagi Untuk Mas Ivan Dan Itu Perlu Untuk Dipersiapan Dengan Pek Yang Berikutnya Sesi Tanya-jawab Dan Arahan-arahan Dari Bapak Dokter Alfa Terima Terima kasih Ini kan Beda 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 Karakteristik Ini Semuanya Iya Pak Beda Dan Ketika Nanti Anda Sudah Mendapatkan Mendapatkan Hasil Katakanlah Dengan Skema Yang Anda Buat Nanti Anda Akan Menarik Kesimpulannya Bagaimana Itu Masalah Pengaruh Algoritmanya Atau Pengaruh Apa Istilahnya Pembuat Katanya Iya Pembuat Tanya Memisahkannya Gimana Nanti Sebenarnya Itu Jadinya Tetap Satu Jawaban Pak Sebenarnya Kan Yang Termasuk Yang Termiting Kemudian Yang Word to Fact itu Dan Lain-lain Adalah Word Embedding Kemudian Saya Pengen Mencoba Mengansumsikan Bahwa Apakah Benar Dari Penelitian Dari Afifah Menggunakan Algoritma Extreme Guardian Boost Dan TF-IDF Itu Sudah Mentok Paling Bagus Padahal Masih Ada Word to Fact Dimana Word to Fact itu Mampu Merepresasikan Relasi Semantik Antarkata Lebih Baik Dibanding Dengan TWDN Jadi Akhirnya Itu Dari Keempat Itu Mana Yang Lebih Bagus Atau Mana Lebih Cocok Dalam Mengklasifikasikan Data Menggunakan Extreme Guardian Data Anda Berupa Comment Teks Ulasan Review Itu Tidak Terlalu Majemuk Jadi Produknya Sudah Dibatasi Tadi Ya Sudah Ada Berapa Aparal Seperti Kaos Sama Sejenis Kaos Sama Teman Memilihnya Bagaimana Nanti Namanya Ada Fitur Seleksi Produk Di Sopi Itu Nanti Misal Contoh Disitu Ada Erigo Nanti Cukup Yang Kaos Kaosnya Aja Yang Diambil Pada Yang Paling Laris Terjual Karena Yang Paling Laris Itu Banyak 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 Comment Oke Semua Aparal Itu Masuk Jadi Satu Ya Kaos Sepatu Itu Kan Anda Membedakan Lagi Enggak Di Dalamnya Itu Comment Maksudnya Anda Sebenarnya Nanti Ada Fitur Untuk Menghapus Yang Sepam Contoh Kayak Ada Itu Kemarin Pas Lihat Itu Produk Kaos Tapi Ngo Nganya Malah Saya Tidak Suka Presiden Saat Ini Itu Biasanya Langsung Tak Hilangin Ada Fiturnya Yang Gak Ada Kanca Punci Kaos Biasanya Langsung Bisa Dihapus Ya Biasanya Ada Sepam Terus Ada Keluhan Tidak Terhadap Produk Tapi Terhadap Pengiriman Itu Di Kabeikan Atau Masuk Kedalam Ini Kalau Untuk Rencana Sekarang Karena Dalam Plinidata Akan Di Kabeikan Akan Dihilangkan Hanya Yang Ada Kategori Kaos Sama Aparel Yang Akan Masuk Ke Proses Manual Ada Baru Develop Wording Pitang Berarti Bias Sistem Kemudian Nanti Dari Situ Anda Olah Ini 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 Akan Hasilnya Menarik Kalau Anda Bisa Membangun Membangun Logic Metode Embedding Wad Yang Berbeda Beda Itu Anda Compare Kalau Perlu Di 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 Ulas Secara Teori Bagaimana Dia Bisa Dimodelkan Ada Yang Jadi Nomerek Ada Yang Jadi Vektor Kemudian Nanti Masuk Ke Mesin Merninya Ya Praktis Sudah Ngikutin Hasil Dari Embedding Tadi Makanya Nanti Kalau Bisa Banyak Di Ulas Di Anda Bisa Menjustifikasi Yang Tepat Kenapa Empat Itu Di Ambil Nah Tapi Ini Nanti Sebenarnya Juga Anda Mau Meng-compare Dengan Hasil Sebelumnya Yang Menjadi Baseline Nanti Yang Mana Berarti Ada Dua Yang Pertama Dari Yang Akifah Itu Sama Yang Dari Norten Yang Kenapa Wad Embedding Itu Mempunyai Akurasi Yang Dikit F Mixer Yang Sedikit Dibanding Glove Dan Fastech Yang Ini Yang 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 Ini Yang Yang Pertama Itu Membuktikan Apakah TF, IDF Sama Extreme Guardian Boost Ini Emang Benar Sudah Mentok Terbaik Ataupun Dengan Wartu Fact Malah Lebih Bagus Dari Ini Yang Kedua Dari Yang Ini Yang Ini Wartu Fact Di Penelitian Sebelumnya Tergolong Mempunyai F Meshare Yang Lebih Rendah Dibanding Pastech Dan Globe Dari Dua Ini Jadi Kalau Performa Kan Sering Di Paper Itu Hanya Khusus Pada Akurasi Akhir Gitu Ya Nanti Tidak Perlu Berkutar Disitunya Gitu Ya Taruh Di Antara Penelitian Dari Hasil Experiment Anda Yang Beragam Itu Tadi Nanti Salah Satu Unggul Nanti Anda Bisa Cerita Ya Unggulnya Itu Kenapa Gitu Kebanyakan Yang sulit Dijab Itu Kemudian Juga Karakteristik Data Itu Sangat Pengaruh Kemajemukan Data Kemudian Homogenitas Jumlah Juga Pengaruh Itu Itu Juga Perlu Di Pertimbangkan Di Dalam Menulis Hasilnya Untuk Data Set Sendiri Berarti Tadi Kan Semua Aparel Baik Itu Clothing Sos Bag Tas Juga Berarti Untuk Data Itu Kan Apa Namanya Mulai Dari Pakaian Sepatu Tas Gitu Dijadikan Satu Cluster Satu Kelompok Kalau Sementara Mau Pakaian Aja Pak Mau Pakaian Aja Itu Berarti Nanti Sentimennya Terhadap Apa Maksudnya Rating Nanti Sentimennya Itu Kalau Untuk Kalau Untuk Apa Namanya Klasifikasinya Kan Ada Baik Dan Burung Cuma Nanti Baiknya Itu Lebih Apakah Bahannya Bagus Atau Lebih Ketekstur Dari Bahan Itu Seperti Apa Kemudian Tingkat Kenyamanan Dari Kalau Dipakai Seperti Apa Kalau Yang Buruk Itu Biasanya Kalau Yang Banyak Di Sopi Itu Lebih Kejahitan Tidak Rapi Atau Yang Tidak Sesuai Dengan Misalkan Berarti Tidak Ada yang Netral Antara Baik Atau Buruk Kalau Yang Netral Masih Kalau Netral Itu Sebenarnya Mau Tak Pakai Cuman Kalau Netral Itu Sebenarnya Kayak Gak Bisa Diambil Jadi Mau Dua Yang Positif Sama Negatif Banyak Kalau Yang Paper Paper Positif Sama Negatif Biar Hasil Ini Bagus Atau Jelek Tergantung Anda Sedang Menganalisis Apa Disini Kalau Mengabaikan Netral Atas Pertimbangan Apa Kalau Mempertimbangkan Netral Atas Pertimbangan Apa Kalau Dalam Rencana Ini Berarti Mengabaikan Netral Hanya Positif Dan Negatif Kemudian Jumlah Positif Negatif Seimbang Atau Gimana Komposisinya Kalau Kalau Ini Kebetulan Saya Sudah Mulai Menscraping Itu Sudah 85.000 Itu Dari 85.000 Itu Banyakan Yang Bagus Sekitar 70% Menurut Anda Itu Mempengaruhi Enggak Berpengaruh Kebetulan Kalau Untuk Nantinya Ketika Mau Diuji Tingkat Beneran Berhasil Atau Enggak Itu Rencana Mau Enggak Pakai Akurasi Sebagai Adiwanya Saja Mau Menambahkan F1 Skor Juga Mbak Loh F1 Skor Didapetkan Setelah Punya Akurasi Yalah Itu Satu paket Kita Sebutnya Presisi Akurasi Recall F1 Skor Tapi Maksud saya Pengaruhnya Apa Ketika Jumlah Datanya Yang Enggak Balance Antara Positif Dan Negatif Nanti Biasanya Kalau Di Proses Pre-proses Nggak Sesuai Itu Nanti Pas Klasifikasi Itu Ada Mis Klasifikasi Normalisasi Itu Penting Nanti Disitu Juga Dioptimalkan Kemudian Di Relasi Semantik Antara Kata Yang Word To Fak Itu Juga Sangat Berpengaruh Seperti Ini Pak Misal Kalau TF IDF Itu Misal Nggak Bisa Menyeleksi Dari Kata Yang Sakasme Misal Tidak Bagus Tapi Blah Blah Kalau Word To Fak Itu Dipecah Nanti Kalau Bagus Berarti Relasi Semantiknya Antara Kata Cantik Atau Yang Lainnya Nanti Lebih Ke Word To Fact Juga Nanti Di bagian Bopat Kata Itu Yang Bisa Menyesuaikan Bagus Bagus Yang Sama Tidak Sebelum Diklasifikasi Tadi Menentukan Positif Negatif Gimana Tidak Manual Tadi Pakai Rating Itu Cuma Nanti Kalau Misal Ada Bias Paling Mau Ini Juga Ada Pilihan Kedua Juga Tapi Nanti Sesuai Dengan Tadi Yang Disarankan Kemungkinan Akan Nambah Pekerjaan Lagi Terus Rencana Datasetnya Berapa Mas Nama Digunakan 85 ribu Kebetulan Ini Masih Bisa Lagi Nambah Tiga Kali Lipatnya Lagi Itu Sebenarnya Bukan 80 Masih Banyak Sekitar 90 Ribuan Cuma Dari 10 Ribu Datanya Tak Hilangkan Karena Ulasan Good Oke Oke Itu Tidak Cantumin Karena Sama Dan Berulang Jadi 85 Itu Udah Bersih Udah Berbeda Beda Gak Ada Redundan Sudah Lebih Dari Cukup Data Segitu Cuman Tadi Anda Perlu Memperhatikan Komposisi Data Seperti Apa Karena Semua Itu Nanti Berpengaruh Dan Semua Itu Yang Anda Ceritakan Tadi Secara Teoretis Sudah Benar Tinggal Dicantumkan Saja Di Tesisnya Karena Sering Cerita-cerita Yang Dipresentasikan Gitu Tidak Keluar Di tulisan Sayang Nah Padahal Di Tesis itu Kan Nanti Anda Ketika Mengambil Keputusan Menggunakan Apa Itu Harus Ada Justifikasinya Ketika Menetapkan Data Seperti Ini Itu Harus Ada Latar Belakang Ceritanya Jadi Yang Disampaikan Nanti Silahkan Ditulis Saja Ke Laporan Tesisnya Kemudian Tahapan Yang Sudah Dilakukan Berarti Sekarang Baru Scraping Data Atau Sudah Eksperimen Algoritmanya Kalau Untuk Ini Baru Scraping Datanya Pak Cuman Ada Beberapa Yang Sudah Tak Coba Tapi Belum Sampai Ke Klasifikasi Baru Pembersihan Data Dan Lain Pre-processing Sudah Mulai Gitu Ya Cuman Masih Ada Kendala Di Bagian Ini Apa Namanya Waktu Di bagian Steming Itu Lama Banget Kalau Datanya Banyak Ya Nanti Diskursikan Aja Dengan Supervisor Saya Kira Kalau 80.000 Mau Dipakai Semua Itu Anda Harus Mikir Sumber Dayanya Juga Kalau Tidak Memungkinkan Mungkin Bisa Dikurangi Tidak Perlu Sebanyak Yang Penting Anda Menceritakan Bahwa Karakteristik Datanya Itu Fair Untuk Embedding Dan Untuk K-4 Embedding Dan Untuk Pemprosesor Klasifikasinya Itu Sih Konsen Dari Saya Yang Lain-lain Saya Kira Tidak Ada Masalah Oke Itu Saja Dari Saya Terima 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 Pertama Koreksi Terkait Dengan Cara Penulisan Rujukan Yang Kedua Terkait Dengan Tipo Yang Berikutnya Terkait Dengan Penulisan Istilah Asing Dengan Setelik Kemudian Tambahkan Pertimbangan Mengapa Empat Algoritma Pembuatan Kata Itu Yang Kemudian Dipilih Untuk Diteliti Dalam Penelitian Ini Kemudian Perhatikan Dan Ulas Hasil Dari Setiap Tahapan Dalam Rangkaian Proses Yang Dilakukan Sehingga Nantinya Pembahasan Tidak Hanya Sebatas Pada Hasil Akhir Tetapi Di Setiap Tahapan Di Rangkaian Proses Yang Dilakukan Itu Juga Perlu Untuk Dihulas Kemudian Perlu Untuk Menambahkan Argumentasi Ilmiah Mengapa Sentimen Neutral Diabaikan Ilmiah Jangan Pakai Perasaan Mas Ivan Kemudian Yang Berikutnya Perlu Untuk Memperhatikan Resource Yang Diputuhkan Untuk Menangani Volume Data Yang Besar Tadi Pak Dr. Afa Menyarankan Volume Data Besar Tetapi Kondisi Datanya Juga Perlu Untuk Diperhatikan Dicermati Bagaimana Komposisi Datanya Dan Lain Sebagainya Ada Cukup Banyak Catatannya Pak Mas Ivan Tetap Semangat Terima kasih Banyak Pak Dr. Kumara Dan Pak Dr. Alva Atas Masukan Masukan Yang Diberikan Untuk Keberlangsungan Penelitian Rencana Penelitian Mas Ivan Demikian Untuk Seminar Popos Ratesis Mas Ivan Bisa Dicukupkan Sampai Di Sini Ada Yang Perlu Disampaikan Mas Ivan Sebelum Live Dari Zoom Ini Sudah Cukup Prof Terima Kasih Sarannya Nanti Saya Akan Refijit Dan Mau Membaca Beber Berber Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh